Kau kuatkan, disaat aku lemah, kau menopak, disaat aku merasa gagal. Bapak-Ibu, Saudara-saudara, kita berdoa untuk pemberitaan firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami, Bapak pengasih dan penyayang, sehingga kau sangat baik bagi kami dan dalam kebaikanmu yang kau menunjukkan jalan-jalanmu buat kami. Dan kami mau belajar dari firman Tuhan untuk mendapatkan apa yang harusnya kami lakukan dalam perjalanan hidup kami. Kami berdoa, Tuhan menguasai kami dengan roh kudusmu, supaya kepada kami diberikan perhatian, kepada kami diberikan pengertian, supaya kepada kami diberikan kekuatan untuk melakukan kehendak firmanmu. Tuhan tolong jauhkan semua penggoda pencobaan, biar dalam damai-Mu kami belajar firman Tuhan, kami rindu pada firmanmu. Berfirmanlah bagi kami, Tuhan di dalam nama Yesus, firman yang hidup itu kami berdoa. Amin. Tema yang ditetapkan oleh majelis sinode adalah merdeka terhadap hawa nafsu. Pembacaannya telah ambil dari surat Yaakobus pasal 4, ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Yaakobus pasal 4, ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Hawa nafsu dan persahabatan dengan dunia. Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Kamu mengingini sesuatu tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh. Kamu iri hati tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Atau kamu berdoa juga tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu, hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsu. Hai kamu orang-orang yang tidak setia. Tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat di dunia ini? Ia menjadikan dirinya musuh Allah. Janganlah kamu menyangka bahwa kita bersuci tanpa alasan berkata roh yang ditempatkan Allah di dalam diri kita diingininya dengan cemburu. Tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu ia katakan Allah menentang orang yang congkak tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis. Maka ia akan lari daripadamu. Mendekatlah kepada Allah dan ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu. Hai kamu orang-orang yang berdosa. Dan sucikanlah hatimu. Hai kamu yang mendua hati. Sadarilah kemalanganmu. Berduka cita dan merataplah. Hendaklah tertawamu. Kamu ganti dengan ratap dan sukacitamu dengan duka cita. Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan. Dan ia akan meninggikan kamu. Demikian firman Tuhan. Berbahagia setiap orang yang mendengar firman. Memelihara dan melakukan dalam hidup setiap hari. Haleluya. 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 Bapak ibu saudara-saudara selom. Sekali lagi selom. Bapak ibu saudara-saudara tema kita hari ini adalah merdeka terhadap hawa nafsu. Diharapkan setelah mendengar berita ini. Pemerintahan firman Tuhan hari ini benar-benar kita merdeka untuk mengelola nafsu yang ada di dalam hidup kita. Itu harapannya ada di situ saudara. Dan karena itu di bulan kebangsaan ini kita bukan saja belajar tentang bagaimana mengisi kemerdekaan. Tetapi juga belajar tentang bagaimana orang merdeka mengatur dirinya. Kenapa hal itu penting saudara? Saya mendefinisikan bahwa merdeka itu adalah kebebasan untuk mengatur kita pun diri. Salah satu arti begitu dari kemerdekaan. Kita dapat kebebasan. Kebebasan untuk apa? Kebebasan untuk atur kita pun diri. Nanti aturannya bagaimana? Sebentar buat kita lihat. Saudara-saudara karena tema ini berbicara tentang hawa nafsu. Maka saya mau tanya kita dulu saudara. Setiap kali bicara tentang nafsu ini kira-kira apa yang ada dalam pikiran saudara? Nafsu apa? Coba saudara pikir-pikir kau sebutkan. Saya coba pikir banyak tapi tidak dapat juga. Saya dapat dua saja. Satu dia pun nama nafsu makan. Satu dia pun nama nafsu seksual. Yang lain ada nafsu lain gak kok? Ya ada. Pasti ada. Nafsu apa kira-kira? Nafsu untuk menguasai. Nafsu untuk beli baju. Nafsu. Banyak-banyak ini nafsu ini. Ada banyak dalam kita hidup saudara-saudara. Di awal ini saya mau mengajak kita untuk melihat tentang apa yang menjadi pikiran orang-orang Ibrani. Pikiran orang-orang Israel saudara. Ketika seseorang mengingini sesuatu. Maka seluruh kepribadiannya terlibat dalam keinginan itu. Saya ulangi. Ketika seseorang mengingini sesuatu. Seluruh kepribadiannya. Tubuh, jiwanya, semua itu. Itu terlibat. Di dalam keinginan itu. Bukan sekedar itu saja saudara. Bahwa jika yang diingini itu bersifat salah. Jika yang diingini itu salah. Dan keinginan itu tidak terkendali. Ada efek. Apa itu efeknya? Akibatnya. Dia akan merusakkan. Dia akan membuat rusak. Kesejahteraan orang lain. Bahkan sampai bisa merusak. Kesejahteraan. Masyarakat banyak. Jadi kalau ada keinginan yang sangat kuat. Di dalam tubuh kita. Terus itu tidak bisa dikendalikan. Itu dia bisa merusak orang lain pun. Kesejahteraan. Terus. Bukan saja satu orang. Bisa saja merusak banyak orang. Misalnya. Saya punya. Napsu yang tidak terkendali. Untuk berfoto. Dari saya dimana-mana. Saya mau foto. Naip bimber. Jumus foto. Naip disitu foto. Saya mau foto itu. Saudara bayangkan. Lama-lama orang yang duduk disini. Menjadi. Kehilangan sejahtera. Gara-gara saya pun napsu berfoto itu. Satu kehilangan. Satu lagi. Satu lagi. Satu lagi. Jadi saudara-saudara. Karena itu. Dalam hukum yang ke sepuluh. Dia keseingat. Hati-hati dengan keinginan. Jaga baik-baik. Supaya kamu tidak serakah. Jaga baik-baik. Supaya kamu itu jauh dari keserakahan. Jangan mengingini. Apapun. Yang dipunya oleh sesama. Orang Ibrani membangun hidupnya dengan pikiran begitu. Jadi. Bahwa kalau orang ada nafsu. Ya betul sudah. Tapi jaga. Supaya kemudian dia tidak menjadi hawa nafsu. Yang tidak terkendali. Pembacaan kita hari ini saudara. Kita sebelum masuk pembacaan. Saya ajak kita untuk memahami artinya dulu. Nafsu dan hawa nafsu itu beda. Kok sama ya? Beda. Beda. Saya catat di sini saudara. Ini juga tuipan sebenarnya. Nafsu itu merupakan dorongan yang ada pada diri setiap orang. Nafsu itu dorongan yang ada pada diri setiap orang. Dan memberi kekuatan untuk memenuhi kebutuhan hidup tertentu. Itu namanya nafsu. Dorongan dalam diri setiap orang. Dan memberikan kekuatan untuk memenuhi kebutuhan tertentu. Itu nafsu. Setiap orang ada itu. Tuhan menciptakan kita itu lengkap dengan itu. Tetapi hawa nafsu adalah. Ini nafsu yang ada di setiap orang. Kemudian diartikan lebih. Hawa nafsu adalah. Kecenderungan atau keinginan yang sangat kuat. Dan mendesak. Kecenderungan atau keinginan yang sangat kuat. Sekuatlah mendesak. Musti harus punya. Yang sedikit banyak mempengaruhi jiwa seseorang. Dia mendesak sekali. Itu pengaruhi kita pun jiwa betul-betul. Dengan adanya hawa nafsu ini saudara. Saya akan kehilangan keinginan lain itu bisa dikesampingkan. Kan dia lagi fokus betul-betul di situ saja. Sehingga hanya tinggal satu keinginan saja yang berkuasa dan bergerak di dalam kesadarannya. Itu hawa nafsu. Keinginan. Begitu. Mendesak sekali. Dan keinginan itu membuat kita membuat yang lain itu tidak penting dulu. Karena ini paling penting. Ciri-ciri hawa nafsu ditandai dengan perasaan yang sangat terpengaruh. Dan terus-terus muncul keinginan-keinginan tertentu. Itu ciri-ciri. Dia main muncul terus. Main muncul. Eh kekara mana kok. Takut-takut juga dia. Itu hawa nafsu begitu. Sehingga kadang-kadang. Kan dia main muncul terus-terus itu. Daya pikir orang justru menjadi menurun. Itu hampir-hampir dia tidak pikir. Itu dari menurun. Logika bisa saja tidak lagi dipakai. Karena dia terlalu bernapsu untuk sesuatu. Saudara. Akhirnya. Kalau ini terus-terus begitu muncul terus. Dan daya pikir mulai menurun. Maka kehidupan jasmani dan rohani bisa terganggu. Hawa nafsu pun pengertian itu begitu. Bayangkan saudara. Kalau sesuatu begitu menguasai kita pun diri. Dan kita sangat kepingin mendapatkannya. Sangat kuat. Membuat kita tidak lagi berpikir logis lagi disitu. Menurun kita pendaya pikir. Wih. Itu bisa bikin rusak. Kita pun jasmani rohani itu. Saudara-saudara. Mari kita baca teks ini. Pembacaan kita hari ini menarikan dimulai dari sebuah pertanyaan. Pertanyaan yang sangat reflektif. Tetapi pertanyaan ini sangat penting. Jawabannya itu gampang saja. Jawabkan ada dua pilihan saja. Tapi dia sangat reflektif dan penting sekali. Kenapa? Karena itu berurusan dengan apa sih tujuan hidup dari manusia. Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Ini berkaitan dengan tujuan hidup manusia. Tujuan ini berkaitan dengan apakah manusia mau menaklukkan dirinya kepada kehendak Allah. Menaklukkan dirinya kepada kehendak Allah. Apa yang Tuhan mau. Atau memuaskan keinginan manusia dengan dan untuk kesenangan-kesenangan di dunia. Pertanyaan tadi itu. Itu membawa orang untuk memilih, merenungkan, merasakan, mengukur. Apakah kita sementara takluk di bawah apa yang menjadi kehendak Allah. Atau justru kita ingin sekali memuaskan diri kita. Dengan dan untuk kesenangan-kesenangan dunia. Ini membuat menarik sekali pertanyaan ini saudara. Kalau kesenangan yang dikehendaki. Kalau kesenangan dunia yang dikehendaki. Ikut kita pun maaf tadi. Saudara. Maka pasti akan terjadi pertengkaran. Kenapa? Kalau saya mau ini. Kalau uji mau ini. Pak Lulu mau ini. Khohi mau ini. Kak Edwin mau ini. Kalau kita mau kasih puas kita pun diri dengan kesenangan. Itu pasti akan terjadi pertengkaran. Kalau manusia bagi banyak dengan mau. Yang beda-beda. Bukan saja pertengkaran. Tetapi sekaligus juga ada kebencian. Orang kalau sebertengkaran itu pasti bencina. Bukan saja kebencian. Bukan saja kebencian. Tapi pasti dia berujung pada perpecahan. Kalau semua pun mau begini. Semua pun mau begini. Dan itu begitu kuat. Ada di dalam diri tiap-tiap orang. Ya akhirnya. Bertengkaran. Bertengkaran. Kalau sebertengkaran itu benci. Kalau sebertengkaran itu pasti perpecahan. Saudara kita jangan ngomong sampai soal. Saya dan ku uji. Kau dan siapa. Kita suami istri. Saya bertengkar. Saya. Masing-masing kepingin memenangkan pertarungan. Pas waktu dua bertengkar suami istri. Tiba-tiba ibu iris bawang. Iris kena dia pun jari. Itu kita rasa. Kau jang jari. Kau iris bawang. Dan dia pun kepala bayi. Ya begitu. Kan pasti kita benci. Dan kepingin lihat orang lain. Susah itu. Kira-kira begitu. Saudara. Senang kepada kesenangan dunia. Akan menimbulkan dendam. Hal-hal tadi. Yang sebuah kita bertengkar. Buat kita pecah. Itu dendam. Bahkan dendam itu panjang sekali. Wih kalau suh dendam itu pengampunan suh tidak ada. Dia hidup hanya dalam amarah saja. Tuhan bilang nanti jangan bawa amarahmu sampai matahari terbenam. Tapi ini matahari suh terbenam berulang-ulang. Ini dia tetap dendam terus. Bahkan itu orang suh mati habis. Dia pun dendam balau mah habis juga. Wih ini bisa mati ini. Dia akan dendam berkepanjangan. Dan benci yang dalam sekali. Susah juga ya kita gitu. Saudara bayangkan kalau saudara benci saya. Saudara dendam saya. Terus tiap hari kita ketemu begini. Saudara puhati bergelora tuh. Wih tidak aman sebenarnya ini hawa nafsu ini sebenarnya. Kalau dia ada di dalam kita. Mari kita lanjut saudara. Kalau itu terjadi. Kesenangan-kesenangan kita yang ingin kita puaskan tadi. Sudah terjadi halal itu. Maka akan menggerahkan manusia pada. Satu. Sengketa. Kita mesti bersengketa. Tidak bisa tidak. Digerahkan untuk bersengketa. Kedua. Melakukan hal-hal yang memalukan. Kan ini barang ini kalau disupenuh disini. Kalau kita subenuh orang semara tuh. Kadang-kadang kita bikin hal yang memalukan dan bodoh sekali. Kalau subenuh disini. Kan daya pikir mulai menurun. Hanya karena supaya kita. Pengkebencian itu tersalur. Pertengkaran tersalur. Daya pikir menurun. Akhirnya kita bikin bodoh. Kadang-kadang orang bilang. Hei Pak Yandi itu pintar-pintar gitu membodoh. Makanya begitu. Mulai menurun. Bukan saja itu saudara. Pembacaan tadi kasih tahu. Bahkan menutup pintu doa. Doa saja jadi terpengaruh. Jadi bermasalah. Karena kamu tidak berdoa. Terus dia lanjut. Atau kamu berdoa juga. Tapi karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu mau pakai itu adalah. Ini doa yang kamu maksudkan. Untuk memuaskan keinginan-keinginan tadi. Yang dunia. Saya merenungkan bagian ini. Sampai tengah malam. Sampai subuh tadi. Siapa yang kan. Memang kalau kita berpikir begini. Pertengkaran segala macam. Ada sengketa melakukan hal-hal yang bodoh. Aduh kita penjasmani rohani. Ini rusak total ini. Jadi tema ini saya kira baik betul. Untuk kemudian kita mesti bebas. Merdeka betul. Untuk mengatur. Supaya jangan sampai kita mengalami ini. Kan itu merusak kita. Sudara. Itu berarti sudara. Kan pertanyaannya Pak ini semua datang dari mana. Ikut ini-ini pembacaan. Jawabannya adalah. Akar dari perselisihan dan pertengkaran. Sesungguhnya ada pada nafsu manusia yang tidak terkendali itu. Hawa nafsu. Tadi kan penjelasan dia ada. Di atas jelas tau. Nafsu itu dorongan. Tapi hawa nafsu. Dorongan itu yang tidak bisa terkendali lagi. Jadi dari mana datang ini semua? Dari hawa nafsu. Tidak ada baik-baik di situ. Hawa nafsu itu membuat hubungan menjadi rusak. Hancur. Karena pertikaian tadi. Kosengketa ada. Segala macam. Bagaimana hubungan baik? Hubungan rusak. Hubungan sudah menjadi rusak. Ada seseorang namanya Cicero. Dia menulis begini. Nafsu yang tidak kenal puas. Nafsu yang tidak kenal puas. Hanya akan memutar balikan manusia. Putar balik. Tiba. Tetapi juga. Seluruh keluarga. Bahkan menjerumuskan satu bangsa. Kalau nafsu itu tidak pernah diatur. Dari nafsu menimbulkan kebencian, perpecahan. Ketidakserasian. Kedulhakaan. Dan perperangan. Ini tulisan yang saya kira sangat reflektif buat kita. Saya ulangi. Nafsu yang tidak kenal puas. Tidak hanya memutar balikan manusia. Tetapi. Juga seluruh keluarga. Bahkan. Akan menjerumuskan satu bangsa. Dari nafsu menimbulkan kebencian, perpecahan, ketidakserasian, kedulhakaan, dan peperangan. Bersahabat dengan dunia ini saudara, ternyata kemudian menjadikan kita menjadi musuh Allah. Kata pembacaan tadi. Karena tadi saudara. Eh pak, bagaimana itu hal terjadi? Ya jelas tadi. Keperangan, kebencian, dendam, iri hati semua itu. Ini dia mau hidup dengan Allah. Tidak. Itu ada pada kita dan menempatkan kita telah menjadi musuh Allah. Bukan musuh manusia. Musuh Allah. Hawa nafsu yang di dalam diri kita yang berjuang begitu rupa itu membawa kita pada sebuah posisi menentang Allah. Siapa di antara kita yang mau lawan Tuhan Allah tidak akan ada yang berani saudara. Tapi ketika hawa nafsu yang dia tidak bisa kendalikan ada dalam dirinya. Dia telah berdiri menantang Allah. Dan dia menjadikan dirinya musuh Allah. Saudara. Ancaman yang paling mengerikan bagi manusia. Ada pada masalah hati kita. Kenapa? Karena di hati ini. Kita bisa menemukan orang yang angku sekali. Menemukan diri kita sebagai orang yang angku. Itu ancaman serius. Tadi toh, hawa nafsu yang tidak terkendali itu di dalam diri kita itu kan kita lagi membayangkan, punya ekspektasi terhadap sesuatu. Membuat kita perlahan-lahan menjadi merasa tinggi dan besar sekali. Kita kemudian menjadi sangat angku. Tapi saya catat di sini lebih saudara. Orang yang angku dapat saja berjalan dengan sikap yang luar biasa merendah. Luar biasa merendah. Jadi orang angku itu bisa berjalan. Dapat saja berjalan dengan sikap yang luar biasa rendahnya. Namun dalam hatinya dia menghina. Orang angku itu begitu. Dia kelihatan rendah hati tapi dia menghina. Dasar itu di dalam hati. Makanya ini bilang senjata yang kejam sekali. Dia menghina sesamanya. Saya ketemu Simon. Om Simon. Padahal dia. Lulus. Jadi orang angku itu bisa kelihatan sangat rendah hati. Yang biasa orang-orang bilang. Dia ada merayap, memerayap di atas bukit. Bapak-bapak mari makan kosong. Saya bapak makan kosong. Ayam dan semua ada bapak. Baru kita tanya. Ini makan kosong. Kita di sini memang makan kosong hanya begini. Kalau makan isi itu yang bukan ayam. Saya ada depo kandang. Jadi kelihatan. Keren dah. Bapak-bapak mari. Sehingga kau di rumah. Kau digubuk-gubuk. Ini kita pun gubuk. Ini tidak layak untuk bapak sampai di situ. Tapi mati. Padahal ada dia mau kesetujuin. Kita pilih rumah. Aduh. Rumah begini besar ini. Ini kalau malam-malam listrik mati. Kita bisa keliru di dalam. Ini gubuk. Dia bilang. Memang kalau untuk ukuran kami ini baru gubuk bapak. Nah mati. Jadi saudara orang angku itu. Bisa kelihatan sangat-sangat rendah. Tapi dia sementara menghina. Dia sementara menghina. Orang foto-foto pakai hape. Bisa lihat ini. Ini hape begini dong. Itu dia sengaja bilang. Dia WA. Dia pukul kami. Lu telepon betul. Lu sengaja telepon betul. Kawan pul telepon dia bilang. Oh video call saya. Video call saya. Oh itu satu jadi. Jadi kelihatan dengan merendah. Tapi menghina ini. Wih berat ya. Saudara tahu. Kalau itu keangkuhan itu ada pada seseorang. Ada tiga hal ini. Saudara lihat. Satu. Orang-orang angku itu akan begitu mengagumi dirinya sendiri. Sampai dia lupa mengenal kebutuhan dirinya. Orang-orang angku itu sangat mengagumi dirinya. Sampai dia lupa mengenal kebutuhannya apa. Bahaya. Kalau kita tidak tahu kita pun kebutuhan apanya. Semua jadi penting untuk kita. Kita lupa bedakan mana keinginan, mana kebutuhan. Kedua. Orang-orang angku itu. Dia tidak pandang kepada sesama. Bahkan. Kepada Allah sekalipun. Orang-orang angku itu tidak pandang. Dia tidak anggap memang orang lain. Masa apa? Anak kici kamarin. Dia tidak pandang orang. Bahkan Tuhan Allah pun dia tidak pusing. Karena dia bisa pakai kekuatan lain di luar. Daripada kekuatan. Mau pusing apa dengan Tuhan? Kau Tuhan. Di ikut Tuhan ini aturan terlalu banyak ke mana kau. Ketiga. Karena itu orang-orang angku itu bahkan tidak mengenal dosanya sendiri. Kau dia tahu yang dia buat itu semua benar. Orang angku mana yang mau akui kesalahan? Yang dia buat semua benar. Sudah ada lihat ya. Ini hawa nafsu pun cara bermain. Ini betul-betul ke... Apa? Kita minum mahbok saya. Minum sobi ya. Itu pengaruh. Abis kita masih itu hilang. Tidak masih itu makan lain. Makan mie panas-panas. Sudah hilang. Tapi ini hawa nafsu. Ini bisa bermain bertahun-tahun dalam kita hidup. Dan kita tidak sembuh-sembuh juga. Sudah cukuplah di situ. Mari kita jawab tema dulu. Kita musti merdeka dari sini. Merdeka dari ini hawa nafsu. Tiga hal. Supaya merdeka dari hawa nafsu. Satu. Kesetiaan kepada Tuhan tidak boleh terbagi. Baru kita bisa merdeka. Di awal itu kan ada pertanyaan. Menaklukkan diri kepada Tuhan. Atau ingin memuaskan keinginan dunia. Mau merdeka dari awal nafsu. Maka kesetiaan kepada Tuhan tidak boleh terbagi. Kalau setia, setialah kepada Tuhan. Pada waktu dia terbagi. Maka terbagi itu akan menjurus kepada keinginan manusia. Keinginan kita itulah yang kemudian menghasilkan banyak sekali hal yang tadi sudah disampaikan kepada kita. Jadi kalau mau setia, setialah kepada Tuhan. Kita percaya Tuhan menyiapkan kebutuhan-kebutuhan kita. Kita percaya Tuhan akan buka jalan bagi kita. Kita percaya kalau burung saja Tuhan bisa pelihara. Apalagi kita manusia. Amin kok? Mari kita belajar setia pada Tuhan. Membuat kita merdeka terhadap awal nafsu yang sia-sia. Kedua. Supaya kita merdeka dari awal nafsu itu saudara. Maka kita butuh kemurnian hati. Hati yang murni. Dari hati itulah terpancar kehidupan. Kalau hati kita tidak murni, dia mempengaruhi tindakan. Karena ada sesuatu yang kita sisipi di hati. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Supaya murni terus. Karena dari hati itulah terpancar kehidupan. Amin kok? Hati kalau disusupi sesuatu saudara. Dia menggerakkan kita pun tindakan. Menggerakkan. Saudara. Orang pergi pesta. Makan. Kalau namanya orang bikin pesta kan pas dia siap makan tau. Tapi coba kalau kita pergi pesta. Pak Pendeta Yandi pergi pesta dia susupi sedikit. Bet pulang bet musbawa itu. Rusuk. Maka saudara lihat saya pun tindakan waktu pas bangun. Lihat es itu terus saya kasih tau Tuan Pes. Saya bilang ini. Jonathan paling suka ini rusuk bagi ini. Ini dia beli keisap-isap. Jonathan senang. Saudara lihat ya. Jadi kalau kita susupi sedikit itu. Dia mempengaruhi kita pun tindakan. Kalau datang murni hati. Bisa mempengaruhi kita bagi kau padiri disitu. Untuk makan ini enak-enak. Tapi coba kalau sudah susupi sedikit. Ya hati itu musti dijaga di punggung murni. Karena membentuk. Berilah. Ketiga terakhir. Jadi yang kedua itu kasih tau kita. Kalau mau merdeka. Maka hati bersih. Hati bersih ini. Kalau kita mau kasih tau seseorang. Eh itu tidak boleh. Itu tidak baik. Kasi tau saja. Kalau kita kasih tau hati berisi. Kalau hati tidak berisi itu yang biasanya. Punya muatan tertentu. Ketiga. Terakhir. Mau merdeka. Mesti merendahkan diri. Karena Tuhan tidak suka orang yang congkak hati. Kalau kita congkak hati. Kita lawan Tuhan. Ketinggi hati. Sombong angku tadi. Lawan Tuhan. Rendah hati. Oh. Rendah hati. Rendah hati ya bukan rendah diri. Kalau rendah diri ini. Kayak kita rasa tidak pantas tau. Kita pemuka ke luar begini. Kita pemuka. Itu rendah diri. Rendah hati itu orang yang betul-betul. Dia apa ya. Penuh sopan santun. Penuh iman. Penuh kesabaran. Penuh kemurnian. Menghargai dengan tulus. Nah itu rendah hati. Nah itu. Rendah hati. Bukan pencitraan. Pencitraan itu bikin ke rendah hati. Tapi rendah hati yang tulus itu bukan pencitraan. Betul-betul-betul. Memang rendah hati. Dan sampai orang yang pencitraan itu. Pas orang kerja. Jemaat itu kerja. Bersihkan kerja. Terus beta kasih tau ini. Ini nandung. Nandung. Pas beta ini angkat bangku itu. Lu foto ya. Atau lu bikin video pendek. Lu kasih tau bilang. Pak Yandi turut bekerja. Itu pencitraan dia pun nama. Kalau kerja ya kerja saja. Senyusnya. Ke karma anak wang. Ke jam begini begitu lah. Kerja lurus-lurus. Nah itu rendah hati. Karena Tuhan paling suka lihat kita puh hati ya. Murni, tulus, dan penuh. Dengan kerendahan itu. Tuhan sayang. Saudara. Ini bahan ini bagi saya. Bahan ini. Yang menjungkir balikan. Saya punya pikiran, perasaan. Banyak sekali. Karena tanpa sadar kita kira-kira kita ada aman. Maka kita lagi bergumul dengan ini. Saya terkoriksi dengan ini bahan. Semoga ini juga menjadi bagian kita. Tuhan memberkati kita. Mari kita tunduk kepala. Kita berdoa. Bapak di surga. Terima kasih banyak. Untuk berita firman buat kami hari ini. Kami terkoriksi. Karena kadang-kadang kami pikir apa yang kami pikirkan itu paling benar. Sampai tanpa sadar kami menjadikan diri kami musuh Tuhan. Kami tidak mampu, kami tidak bisa, kami tidak layak. Tuhan tolong kami. Firman ini biar menjadi bagian kami. Kami mau belajar hidup di dalamnya. Kasihani kami dan tolong kami Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih. Terima kasih.